Kembali di Kopdar, nongkrong bareng Radar Taraka Hai, kami bersama dengan Bang Eru dan juga narasumber kita hari ini luar biasa pastinya Ada Bang Rahmadi dari KPP Pratama Taraka Gimana Bang kamarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat Bang Eru Alhamdulillah, harus sehat nih, kalau patut pajak ini harus sehat ini ya Betul Biar makin semangat untuk mengumpulkan pajak-pajaknya Cotik gak? Oke Bang, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Bang, soal pajak Ya Bang ya, karena mungkin juga kawan ya, sebetulnya apa Bang? Kawan pajak Kawan pajak ya, mungkin kawan pajak kita nih Bang, ada yang belum tahu Atau mungkin juga ada yang lupa ke kilop nih Bang Belum melaporkan pajaknya, atau juga mungkin belum melaporkan SPT tahunan Dan juga mungkin teman-teman atau kawan pajak ini, ada yang bingung mau bertanya di mana Ini kan, boleh tinggalkan jejak di komentar di bawah Nanti mungkin dari pajak boleh deh, mampir-mampir di sosmednya Radha Tarakan, di Youtube dan Instagram Radha Tarakan Untuk balas komentar warga net nih Bisa gitu Bang? Bisa Bisa Kadang gitu juga Bang? Iya Di media sosial? Di media sosial bisa Langsung aja tanya, kita kan juga ada media sosial ya Di KPP Pratama Tarakan, bisa lewat Twitter, bisa lewat Instagram Instagram Berarti aktif banget nih Bang di media sosial? Iya gitu Weh, lumayan juga sekarang nih ya Pajak Tarakan khususnya Pajak Tarakan Aktif banget di media sosial ini Berarti aktif nih Bang, monitor-monitor? Iya, ada teman-teman juga nanti yang sebagai admin Beberapa kan tiga orang pegang admin gitu Ada semua juga Sering juga liat influencer-influencer nih Bang? Iya Wah, sering liat-liat nih Wah, ini berapa nih Ini berapa nih Ini berapa nih Aktif Berarti aktif banget nih Bang Aktif Jadi mau bertanya di Radha Tarakan Ataupun juga khususnya di media sosialnya Apa Bang? Pajak Tarakan Pajak Tarakan boleh komen di ini IG-nya ya Oke, G-nya Oke Bang, ini menarik nih Bang Sesuai tema kita hari ini adalah Sudah apa? Lapor SPT Lapor SPT Tahunan Tahunan Bang ya Oke, SPT itu kan berarti Surat Pemberitahuan Tahunan Ya, bisa tahunan bisa masalah SPT-nya itu Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Oke, ini juga mungkin masih ada yang umum Belum tahu nih Bang Masih awam lah soal SPT Baik Seperti itu Nah, mungkin sebelum kita masuk ke SPT Mungkin Abang Bang Rahmadi Iya Pengen jelaskan lebih dulu nih SPT itu seperti apa Dan siapa aja Bang Yang wajib untuk membayar Melaporkan SPT tahunan Baik Terima kasih Bang Ya SPT tahunan ya Yang sudah sering kita dengar Jadi itu merupakan Sarana administrasi kita Untuk melakukan pemenuhan Kewajiban perpajakan Oke Jadi Surat Pemberitahuan itu Ada dua jenisnya Ada yang masa Dan ada yang tahunan Oke Nah, yang paling menjadi concern Ini yakni yang SPT tahunan Kalau SPT masa itu terkait Kegiatannya apa dulu Gitu Nah, itu kalau ada kegiatan Baru nanti permasalah Kalau yang tahunan Semuanya wajib Orang pribadi Pekerjaannya Pekerjaan bebas Gitu ya bisa Tadi ya yang baru-baru ini Influencer, selebgram Lalu profesi ahli Dokter, arsitek Notaris Gitu ya Oke Lalu ada yang pekerja Biasa Maksudnya dia statusnya karyawan Gitu kan Bisa sebagai ASN Bisa sebagai karyawan swasta BUMN, BUMD Nah itu SPT tahunan Sifatnya wajib Lapor Wajib lapor Iya Walaupun Walaupun Nah ada catatan ini Walaupun Tidak ada Pemotongan Atau tidak dilakukan Pemungutan pajak Artinya Sifat SPT tahunan itu Tetap wajib disampaikan Nah artinya bisa laporan SPT nihil Nah gitu Meski gak ada misalnya Meski gak ada pajak Yang dipotong Sifatnya SPT tahunan Wajib Gitu Jadi teman-teman Tiap satu tahun sekali Yang memiliki NPWP Wajib melakukan pelaporan SPT tahunan Oh berarti wajib bang Yang punya NPWP gitu Punya NPWP Gitu Bisa badan juga Badan tuh wajib Badan usaha CVPT Lembaga Itu wajib SPT tahunan Semuanya Tidak terkecuali Gitu Ada satu terkecuali Kalau dia Statusnya non aktif Gitu Atau di pajak disebutnya NE Non efektif Nah itu Tidak wajib lapor SPT Gitu Berarti apakah bisa dibilang juga Yang punya NPWP itu Yang tadi abang bilang Berarti enggak perlu Wajib lapor SPT tahunan Bisa Dilihat dulu dengan statusnya Statusnya itu Aktif apa enggak Aktif apa enggak Kalau statusnya tidak aktif Atau NE Itu tidak diwajibkan lapor SPT Itu Kalau dia aktif Wajib lapor SPT Semua Walaupun ada Terus kembali lagi Ada pemotongan atau tidak Tetap wajib lapor SPT Kalau status NPWP-nya Aktif Oke kalau aktif ya Oke misalnya aku nih bang Aku dulu sudah punya NPWP Betul Aku mau cek aktif apa enggak Ya Caranya gimana Ada dua cara Yang pertama Bisa langsung datang ke kantor Datang ke kantor satu Datang ke kantor satu Atau bisa lewat Telepon ke kantor Telepon ke kantor Terdaftar Lalu yang kedua Lalu yang kedua bisa lewat Aplikasi web DJP online Wah mantap nih Secara online ya Secara online Jadi kita yang lagi major Yang lagi ngopi-ngopi Seperti ini Ngopi seperti ini Apalagi kantor pajak sebelah situ Tapi malas Ya udah Tinggal buka tadi aplikasi apa DJP online Web DJP online.pajak.go.id Jadi bisa lakukan pelaporan disitu Iya Disitu bisa ngecek tuh Statusnya aktif atau enggak Kalau sudah tahu aktif Oh iya masih aktif Langsung bisa melakukan pelaporan SPT tahunan Tapi untuk pelaporannya Enggak ribet enggak sih bang Di online Enggak Aman Cepet aja Mudah Iya Disitu ada panduannya Sudah dibedakan juga jenisnya Gitu Jadi disesuaikan nanti pekerjaannya apa Ada disitu Sejauh ini untuk ditarakan bagaimana nih bang Untuk pelaporan SPT tahunan Melalui online Melalui online Udah mulai ini enggak Kalau di Baik Kalau di kota-kota rakan Pelaporannya bagus ya Kemarin angkanya sekitar 80-an Ya sampai 90% sih Saya lupa Agak pastinya Lumayan juga bang Lumayan tinggi Pelaporannya bagus Gitu Jadi Pertumbuhannya itu ya SPT-nya Jadi Banyak wajib pajak dari kota rakan Itu sudah sadar terkait pelaporan SPT tahunan Apalagi Sarananya Daringnya Online Gitu ya Nah jadi Karena kan sudah Itu tuh Gawainya Device-nya juga sudah Pasti ada terkoneksi internet Jadi Semakin mudah Untuk melakukan pelaporan SPT tahunan Via E-filing Namanya E-filing Tapi yang datang ke kantor pajak juga Masih Masih ada Iya Masih ada Cuman kan itu Karena mungkin Lupa password Jadi diminta kode E-filing E-filing Mungkin ada persyaratannya Atau yang harus Yang dia siapkan Mungkin teman-teman Oh ya deh Aku mau lapor SPT tahunan Tapi apa sih berkasnya Betul Betul Mungkin dari Bang Rahmadi Bisa langsung jelaskan Siap Baik Bang Heru Kalau pelaporan SPT tahunan Itu yang dibutuhkan Sebenarnya Cuman Satu Untuk pekerja Satu Bukti potong penghasilan Bukti potong penghasilan Misalnya Aku yang kerja di perusahaan ini Betul Berarti yang dibutuhkan Hanya bukti potongan Penghasilan Yang dalam satu tahun itu Kalau di kami Sebetarnya bukti potong pajak Bukti potong pajak Iya Formulir A-17 A-1 A-2 Tergantung ya Kalau A-1 itu ASN Eh maaf A-1 itu swasta Kalau A-2 ASN Gitu Jadi Apa namanya Yang dibutuhkan Satu itu dari Pemberi kerja Gitu Nanti itu diminta Dimintakan Jadi ya Yang dibutuhkan Itu aja sih Menurut saya Kalau lapor online Kalau datang langsung Juga itu aja Iya Bukti potong Penghasilan Itu bukti potong pajaknya Oke Kalau untuk itu Berarti kalau kayak Tadi kalau Saya nih Belum tau nih ya Udah lapor Belum ya Nanti Karena sudah dapat informasi Dari Bang Rahmadi Selaku dari pajak Kantor Peknya Langsung ini Nanti Bang Erum Mau coba cek deh Kira-kira NPWP-nya aktif Atau Gimana nih Nah kalau misalnya aktif Boleh langsung melakukan Pelapan SPT tahunan Betul sekali Orang pribadi Bang ya Iya Orang pribadi Orang pribadi Kayak begitu ya Oke Kalau ini dari kantor pajak sendiri Bang Apakah masih melakukan Sosialisasi Sosialisasi Masih sering Kita sosialisasi Ke beberapa lapisan Itu Bang Ya bisa Melalui Ini Lembaga pendidikan Kampus-kampus kita Sosialisasi Lalu kepada sektor UMKM Kemarin Nah disini kan ada Ini ya kayak Persatuan apa ya Berkembulan UMKM itu ya Kemarin itu diundang Jadi kemarin kita Ngadain Kemarin banget nih Kita kemarin ngadain BDS Kalau program dari pajak Busnis Development Service Jadi kita Memberikan fasilitas Mengundang Mengundang ini ya Tenaga ahli Atau mengundang Narasumber juga Dalam mengembangkan Konsep bisnis Sembari kita selingi Kewajiban perpajakan Nah disitu Jadi kita memberikan Kayak Gimana ya Selain kita Mengingatkan kewajiban Nah kita memberikan Servis ini loh Dibantu pajak Mendatangkan Dari Ini Tenaga ahli apa Gitu kan Untuk mengembangkan Proses bisnis dari UMKM tadi Gitu Jadi itu ada gitu Jadi kita sosialisasinya Disitu juga Terus kita Sering ke instansi Pemerintah juga Gitu Kepada bendahara Terkait memperkenalkan Tata cara penghitungan Penghitungan pajak yang baru Lalu kita Mengundang Datang ke kantor Dari sektor swasta Perusahaan Itu ya CV Nah kita sering Melakukan kegiatan sosialisasi Seperti itu Oke Itu tadi ya Berarti bisa dibilang untuk Sekali lagi Pelapon SPT tahunan Orang individu bang Individu atau badan usaha Terbilang aktif Bang Masnya Lancar Ya Meski saat ini Sedang kita Sosialisasi lagi Untuk mungkin Ada yang lupa Ada yang lupa Meningatkan Meningatkan kembali Untuk melakukan Pelapon SPT Tahunan Bang Tadi menarik nih Soal Evin Nah mungkin juga Tentang Evin Nah baru denger nih Evin Itu apa Dan juga bagaimana Cara mungkin Untuk dapatkan nomor Evin Betul Nah mungkin bisa Nomor Evin itu Nomor Ini ya Kode nomor Yang berbentuk Kode keamanan Yang melekat Sama NPWP Oke Jadi satu NPWP Satu nomor Evin Begitu Nah Apabila kita lupa password Lupa password BGP Onan tadi ya Kita lupa password Passwordnya apa ya Itu sering lupa Karena satu tahun sekali ya Apalagi ini kan Teman-teman Usia juga ya Nah Usia Mungkin yang usia juga Namanya lupa bang Mungkin banyak pekerjaan Lupa Password Evinnya Iya Lupa password Apalagi user ya Nah lupa password DGP Onlinenya Lupa password akunnya Nanti kita minta Kode keamanan Nah kode keamanan itu Merupakan kode Evin Oke Nah gitu Nah teman-teman sekarang Di permuda Kode Evin itu cukup Telepon Nah telepon ke Kantor pusat DJP 1500 200 Atau telepon ke Kantor pajak terdaftar Bisa ke sini Keterakan Keterakan bisa Kalau untuk Iya Bisa itu Nanti kalau kita Apa namanya Chat Di social media Nanti kita akan Diarahkan ke Official whatsappnya Teman-teman Gitu Lalu nanti kita tanya Terkait Puro Puro itu Proof of Record ownership Nah jadi kita tanya Terkait identitasnya Oh bener gak orang ini Kita pastikan Gitu ya Via telepon Oh iya sesuai Tanggal lahir Dan kayak bank gitu loh Tanggal lahir Tanggal lahir Terus Kalau di bank kan ada nama ibu Nah segala macem Nah itu Nanti kita pastikan Identitas dari wajib pajak Oh iya bener nih Pemilih Evin nya Kita nanti bisa Kasih gitu Atau datang langsung Boleh Gitu Berarti kalau gak mau ribet Yaudah lah Ke kantor pajak Tapi ada satu lagi Yang lebih mudah Download aplikasi M pajak Aplikasi M pajak Itu udah ada di Udah ada di playstore Dan App store ya Kalau apple ya Di playstore Sudah ada di android Google playstore M pajak Jadi kita nanti Bisa itu Di iosan juga gak Untuk iphone App store Di ios itu Sudah M pajak Jadi nanti Masuk ke situ Masukkan identitas NPP Nah nanti kita Itu tuh Validasi dulu Bener gak di pemilih NPP Kalau sudah bisa login Nah Bisa liat Evin disitu Bisa liat ya Iya Kalau kelupaan Evin juga Bisa disitu juga Lupa Evin juga Bisa disitu Bisa lebih mudah lagi Lebih mudah Iya Mau datang Mau telpon Mau aplikasi Sudah ada di sini Yang apalagi penyobanya akun Lupa user Lupa passwordnya Kan bang ya Makin bingung gitu ya Jadi bisa disitu bang ya Bisa disitu Makin mantep Memang pajak Tarakan ini ya Oke Bang Kalau karyawan seperti saya Kembali lagi Karyawan seperti saya Kan udah ada kayak bukti potong Betul Bukti potong Iya Lantas bagaimana Seperti dengan yang Karya apa Yang punya Kewirausahaan bang Ah Pekerja bebas ya Iya Itu bagaimana Mungkin juga yang lagi tonton nih Mungkin Betul Banyak ini teman-teman Pekerja bebas Iya Bergerak di setor ini Kami Gitu ya FNB Bagaimana itu bang Untuk yang sektor pekerja bebas tadi ya Atau UMKM Yang gak punya bukti potong Yang gak punya bukti potong dari tempat kerja Mereka kerja sendiri Gini Jadi Sejalan dengan program pemerintahan UMKM ya Agar tetap berjalan Nah Isi doing of business Mudah melakukan Proses kegiatan usahanya Pemerintah juga memberikan Sarana pelaporan pajaknya Gitu ya Terkait Ini Kewajiban perpajakan UMKM Nah Sebenernya bang Mereka itu dapat fasilitas Tidak membayar pajak Apabila omsetnya Kurang dari 500 juta setahun Kurang 500 juta setahun Iya Kurang dari 500 juta setahun Artinya mereka Mendapatkan fasilitas Tidak melakukan pembayaran pajak Gitu Ya Ini saya sederhanakan bahasanya Kalau dihukum Ini Penghasilan sampai dengan omset 500 juta Nah Itu Tidak perlu Membayar pajak finalnya Nah Pajak finalnya juga ringan bang 0,5% 0,5% Iya Jadi mereka Bagi para UMKM Mereka yang menjalankan ketinggian UMKM Mereka melakukan pembayaran pajaknya itu Berdasarkan pencatatan Dalam penghasilan omset Tiap bulan Oke Seperti itu 0,5% Gitu Tadi kan gak ada bukti potongnya ya Iya Nah Mereka melakukan pencatatan sendiri itu Gitu Tapi ada batasannya Ada batasannya Iya Untuk yang omset Di bawah 4,8 miliar Di atas 500 juta Di atas 500 juta Di bawah 4,8 miliar Di tengah-tengahnya itu Iya Itu baru bayar pajak Baru bayar pajak Sebesar 0,5% dari omset Omset Nah gini Cara ngitungnya Biasanya teman-teman ada yang Salah Persepsi nih bang Eru Jadi mas penghasilan saya Satu tahun Omsetnya Ya Penjualan kotornya 600 juta Berarti 600 juta dikaliin 0,5% Oh enggak Bukan gitu ya Bukan gitu Bukan gitu 500 juta nya tetap Mendapatkan fasilitas itu tadi Nah yang bayar yang 100 nya Berarti 100 juta dikali 0,5% Gitu Nah baru bayar Berapa itu Nah 200 ribu ya Nah gitu 250 ribu Nah sekitar itu ya Apa berapa itu Coba deh itu kan Oke 100 juta Satu persennya Oh 2,5 juta Begitu 500 Apa berapa 0,5% Satu persennya Satu juta Satu juta Satu juta gitu kan Betul ya Separuhnya 500 ribu berarti Oke Nah 0,5% nya Oke Gitu Nah jadi apa namanya Dari penghasilan yang 100 juta tadi Bayarnya cuma 500 ribu 500 ribu ya Ya gitu ya Nah jadi Jadi menurut Eh maaf Penghasilnya 600 ya 600 juta loh Ya kan Yang baru bayar pajak 100 Yang dihitung Yang dihitung 100 nya tadi Karena 500 fasilitas Nah 100 juta dikali 0,5% Nah itu pajaknya Gitu Cukup ringan Cukup ringan Menurut Menurut Hitungan ini ya Menurut hitungan Secara ini ya Secara bisnis Oke Ya ini menarik nih Soal persepsi tadi Aku pengen tau nih bang Mungkin sebelum kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Aku pengen tau banget ya Pengen tau Kepo lah bahasanya Selama abang dikaterpajak Khususnya Tarakan deh Iya Ada pengalaman-pengalaman Ini gak sih Pernah dimarahin Pair pajak Mungkin ada pengalaman ini gak sih bang Sebelum kita masuk ke Pertanyaan selanjutnya Iya Baik Bisa dikatakan tiap hari Tiap hari Enggak Enggak tiap hari enggak Iya Maksudnya Itu sudah menjadi Konsekuensi Resiko kami juga Iya Karena gini ya Menurut saya pribadi Menurut saya pribadi Itu sebenernya Bang Heru ya Tidak ada orang yang Ikhlas bayar pajak Tidak ada yang ikhlas ya Ikhlas Bener Betul Karena pun Apa Di Bahasa Hukumnya Nah Di undang-undang pajaknya Itu juga Sifat Tulisannya itu juga Secara Memaksa Dipaksakan gitu ya Tapi Demi Kebaikan Kesejahteraan masyarakat Seluas-luasnya Artinya untuk Ini ya Kegunaannya untuk Masyarakat yang luas Jadi Jadi Bisa dikatakan Kalau Bang Heru yang Bayar pajak Tapi bukan Bang Heru yang Menikmati fasilitas Bisa Saudara-saudara kita Di Papua Jalannya Dibaikin Nah kayak gitu Nah Sifatnya Memang memaksa Demi Kesejahteraan masyarakat Seluas-luasnya Memang seperti itu Nah kalau Dari Necernya Bayar pajak Tidak kembali Tadi ya Bayar pajak Tidak ada yang ikhlas Jadi Kalau dimarah-marahin Itu menjadi reseko Kami gitu kan Kalau dimarah-marahin Atau di Apa ya Di Diomelin Diomelin Iya Kita kok Kenapa sih Apa-apa dipajakin Apa-apa dipajakin Gitu Kalau Apa namanya Mereka marah-marahnya itu Disitu gitu Bang Disitu Maksudnya Bukan karena Ininya Bukan karena Kenapa sih Ini kok Pajaknya Dipajakin Disini Gitu kan Bukan karena Bukan karena Pelayanannya Gitu Jadi kalau Kalau terkait pelayanan Mungkin Jadi mereka paham tuh Oh iya ya Orang pajak Memberikan ini Pasti ada Tujanya ini Gitu Mereka paham Tapi Rata-rata Yang dimarahin Ini pasti Kenapa sih pajak Dinaikin terus Apalagi abang ketemu Ma'u sudah Waduh Udah ketemu Apalagi omset Lagi menurun Nah omset lagi turun Dari saya ini Gitu ya Dipajakin Apalagi juga ya Abang tolakan Beberapa bulan ini Soal pajak Kalau kita bicara soal pajak Kan di komentar-komentar Mungkin abang pernah baca komentar Komentar Netizen Pernah gak Oh sering banget Apalagi kalau Instagram Dari akun Kantor Pusat tuh Itu aktif bang Itu aktif bang Juga baca-baca komentar Aktif Itu aktif Kita sering baca juga Lucu-lucu sih Lucu-lucu Kami memahami Mungkin Head comment Banyak juga head comment Kami memahami Head comment tersebut Ada Karena mungkin Kurangnya Pemahaman wajib pajak Pemahaman kawan-kawan wajib Semua Mungkin Dari kenulitsnya ya Gitu ya Belum Belum nyampe informasinya Gitu Jadi Yang terjadi itu tadi Gitu Emosi Amarah dulu Jadi disampaikan Head commentnya Gitu Gak apa-apa Maksudnya itu Beberapa juga ada yang Bagus Mengkoreksi terkait pelayanan kami Gitu Itu bagus Membangun ya Tapi ada yang seperti Kalau sudah menjustifikasi Menyalahkan Gitu Itu rata-rata Kebanyakan bang Heru itu Karena mereka kurang mendapatkan informasi Kami Kami merasa ini ya Merasa Kasihan Gitu ya Dan itu Menjadi ini kami juga Menjadi concern kami Perbaikan kami Gimana sih caranya kita menyampaikan informasi Agar wajib pajak nyampe Oke Mendistribusikan informasinya Gitu Itu menjadi PR kami juga Gitu ya Oh iya Wajib pajak bisa komen gini Tapi kalau soal warga terakan ini Agak apa bang Agak lebih mudahkah untuk Memahami Apa itu Untuk di Tarakan nih bang Oh kalau ditarakan ya Kalau ditarakan Pengalaman abang lah Apakah Lebih mudah untuk Mereka menerima Menerima Asalnya pesannya itu Mudah untuk memahami Soal pajak tadi Oh iya Jadi kalau kasih tau Ya oke Bahkan udah paham Kalau orang rata-rata Warga Tarakan Alhamdulillah syukur ya Mereka Kalau ada kepo terkait pajak Itu langsung datang Bagusnya gitu Iya Jadi gak melulu terkait di media sosial Gitu Kalau di Beberapa ada yang komen Komentar di akun instagram kami Gitu Itu juga kami menyadari Oh ternyata Belum dapet informasi sih Bapak ini Gitu Terus kami cari identitasnya Kami kontak Secara persuasif Boleh gak pak Datang ke kantor Gitu kan Nanti kami jelaskan lebih lanjut Gitu Beliau datang Ya itu ada mas Waktu itu dari tambang Gitu kan Jauh Petugas Beliau merasa Ini perbojakan saya Kan harusnya Lebih bayar tuh Pemotongannya Eh ternyata Setelah difilter dari beberapa peraturan Oh iya tidak terjadi Seperti ini Ditolak permohonan segala macam Oke Merasa Kurang tepat Gitu ya Merasa dirugikan mungkin Dari wajib pajak ya Merasa pengenaknya kurang tepat Datang tuh Komen di instagram dulu Gitu kan Terus Kami persuasif Kami kontak Boleh gak pak Datang Kan lebih enak komunikasi langsung di kantor Beliau datang Terus dijelaskan Wah akhirnya ngerti Gitu Nah disitu akhirnya Terjadi ini ya Penyampaian Distribusi informasi yang Ini ya Yang tersampaikan Jadi kami Jadi kami Merasa Lega juga Syukur deh Akhirnya informasi tersampaikan Gitu Jadi Bagus lah Anemonya Kalau ada informasi yang kurang nanggep Wajib pajak kau tatarkan Datang Datang bang ya Iya Cepetan Oke bang Kita masuk Selanjutnya nih bang ya Ini kita berikan pertanyaan Bang ini katanya ada reformasi Perpajakan Yang sebentar lagi nih Betul Kira-kira bisa diinfokan sedikit Nggak apa yang menjadi bagian Dari reformasi perpajakan Iya Setuju Jadi gini Bang Heru Kita punya program Reform DJP Reformasi dari Direkturat Jenderal Pajak Reformasinya ini Kami memberikan Ini ya Memberikan Bentuk Sarana Pemenuhan kewajiban Perpajakan Itu lebih mudah Gitu ya Dalam bentuk Ini Cortex Istilahnya Kalau di kami ya Inti perpajakan Gitu Sistem administrasi Sistem inti administrasi perpajakan Gitu Bahasa kerennya Cortex Cortex Cort Inti teks Pajak Gitu Sistem inti administrasi perpajakan Nah jadi Fasilitas tersebut Itu sarana Pemenuhan kewajiban perpajakan Yang memudahkan Wajib pajak Dalam melakukan Kewajiban perpajakannya Gitu Merubah 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 Sarana Perpajakan yang selama ini sudah diberikan Gitu Seperti ini Bang Heru ya Pelaporan SPT tahunan Dia ada di DJP online Pelaporan SPT masa PPN Dia ada web e-faktur Jadi beberapa aplikasi gitu ya Nah mudahnya gini Kita memberikan Pelayanan Yang berbentuk Sistem inti tadi itu Dalam Satu tempat One stop service Nah iya Jadi nanti Kalau Mau melakukan Kewajiban perpajakan Ada disitu semua Oh jadi sudah Jadi satu gitu Bang Jadi satu tempat Jadi gak pecah-pecah lagi gitu ya Nah jadi gak pecah-pecah lagi Gitu Mau bikin Kalau selama ini kan mau Ya maksudnya di-upgrade Di-upgrade gitu Inovasi Termasuk inovasi kita Iya Terkait Pelayanan DJP Untuk memberikan kemudahan Wajib aja Rencana kapan Gitu Nah 12 Agustus ini Sudah Ini ya Sudah Start Untuk di Ini kan Disosialisasikan Oh masih dalam proses Iya Untuk kick off nya gitu Jadi dikenalkan dulu Gitu Dikenalkan dulu kepada Wajib pajak Gitu ya Beberapa dikenalkan Ada tahapannya Itu mas Sudah tahap satu Ini dari 12 Agustus Kemarin ya Bang Airu Jadi dikenalkan oleh Kewajib pajak Dikenalkan oleh DJP Tim-tim kami Itu nanti Agar Nanti ketika sudah rilis Sudah ke Public launching Itu nanti Sudah siap tuh Jadi teman-teman Oh iya kemarin Ini yang dikenalkan Nah gini Ini sistem intinya Oh Seperti itu Jadi kita secara bertahap Pelan-pelan Oke Pak Pajak ini memang cepat ya Cepat dan Inovasinya juga Di upgrade terus nih Upgrade terus Oke Bang Berbicara soal pajak ini memang Nggak ada habisnya ya Iya Terungkat rasa waktu kita juga Udah Mulai Apalagi juga Siap Dengan semangatnya Bang Rahmadi Untuk sosialisasi perpajakan Ini Bang Sebagai penutup apa nih Kesimpul atau pesan Untuk kawan pendengarnya Baik Kesimpulannya ya Terima kasih Terima kasih Wajib pajak Terima kasih dan jangan lupa Lapor SPT Tahunan Betul Terima kasih dan jangan lupa Lapor SPT Tahunan Pasti yang kami ucapkan Pertama terima kasih Atas kontribusinya Gitu ya Kepada negara gitu kan Sebenarnya kami ini kan Hanya ini ya Bang Heru ya Petugasnya Gitu kan Tetap yang digunakannya Itu nanti Secara merata Gitu ya Pajak Terima kasih kepada Wajib pajak Telah melaksanakan Pemenuhan kewajiban Perpajakannya Dan juga Yang belum Gitu ya Yang belum Melaksanakan kewajiban Perpajakan Itu segera dipenuhi Contoh Yang paling mudah dulu Melakukan pelaporan SPT Tahunan Gitu ya Tidak perlu harus Nunggu dipotong pajak dulu Itu tidak perlu Karena SPT Tahunan Pelaporan Hilo itu bisa Karena Gini Bang Heru Disitu tadi maaf Belum saya sampaikan Ada batasannya Oke Namanya PTKP PTKP itu penghasilan Tidak kena pajak Ya penghasilan Tidak kena pajak Dalam Satu tahunnya Itu nanti Tidak dilakukan Pemotongan pajak Itu 60 juta Satu tahun Atau per bulannya 5 juta 400 Gitu Kalau penghasilannya Dibawa 5 juta 400 Itu tidak dilakukan Pemotongan pajak Gitu Ini untuk dengan status Yang masih single ya Belum menikah Belum ada tanggungan Nah Apabila satu bulan penghasilannya Dibawa 5 juta 400 Itu tidak Dilakukan pemotongan pajak Tapi Tetap melakukan Pelaporan SPT Tahunan Gitu ya Nah itu Yang belum saya sampaikan tadi Jadi Teman-teman jangan lupa Kalau NPPP nya aktif Masih bekerja Gitu Tidak Batasnya 31 Maret Tahun berikutnya Artinya gini Penghasilannya Tutup dulu Tahun bukunya Januari sampai Desember Nah dilapornya Dari 1 Januari sampai 31 Maret Jadi diberi waktu selama 3 bulan Oke Diberi waktu selama 3 bulan Ini misal nanti Tahun 2024 habis Berarti laporan Penghasilan 2024 Di 2025 Waktu pelaporan jadi 1 Januari sampai 31 Maret Seperti itu ya Teman-teman Untuk orang pribadi Untuk badan Keser ke April Gitu Ya batasnya Jadi 4 bulan Kalau badan Kalau untuk orang pribadi Maret Jadi jangan lupa Teman-teman Untuk melakukan Kewajiban Pelaporannya Lalu nanti Mungkin yang ini tadi Sedikit informasi Kedepannya akan Melakukan Perlombakan sistem Nanti bisa ditunggu Itu nanti Lebih memudahkan Kawan pajak semuanya Gitu ya Jadi nanti Ada sistem baru lagi Mungkin teman-teman Akan belajar Jangan capek-capek belajar ya Terkait pajak ini ya Baru terus soalnya Kita menyesuaikan dengan Ininya kebutuhan masyarakat Gitu Memudahkan juga Gitu sih mas Secara langsung sama orang pajak Agak lebih mudah ya Daripada baca Google Kok agak bingung gitu ya Iya betul sekali Bang Rahmadi Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama Ngobrol bareng Radha Tarakan ya Semoga yang nonton Juga lebih paham Dan kalau nggak paham Langsung aja Langsung datang ke Kenter Panjitarakan Gitu Bang ya Lebih enak penyampaiannya Lebih mudah diserapnya Oke Gue sampai jumpa lagi Di podcast Kopdar selanjutnya Terima kasih telah menonton